Gempa itu suatu proses yang periodik. Jadi ada probabilitas terjadinya gempa dengan karakteristik yang sama di masa mendatang. Jadi gempa dengan karakteristik yang sama dengan manitudo yang sama di masa mendatang kita perkirakan bisa terjadi kembali dengan jangka waktu yang masih sangat panjang. Selama ini banyak sekali pertanyaan masyarakat, baik masyarakat luas maupun pemerintah kepada kami tentang kenapa terjadi banyak sekali gempa di Aceh. Dan bagaimana sesar-sesar aktif yang ada di Aceh. Nah itu yang melatar belakangi kenapa kami mengkaji gempa bumi yang ada di Aceh. Nah dengan cara melibatkan banyak pihak untuk mengetahui bagaimana distribusi gempa yang ada di sekitar wilayah Aceh. Nah kalau dalam hal riset itu kan terkait dengan keilmuwan ya. Keilmuannya yang pertama kita mempelajari karakteristik gempa itu bagaimana di daerah yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Karena ini kan belum dikaji oleh siapapun sebelumnya. Lalu yang kedua, ini termasuk manfaat untuk masyarakat. Kita mengetahui sesar aktifnya. Di mana sesar aktif? Tahun 2019 kami pernah publikasi tentang sesar aktif di Aceh Utara. Ada namanya sesar nisam. Dan itu belum ditemukan waktu itu. Nah sama seperti kasus pidijaya ya. Pidijaya kan orang tidak tahu bahwa itu ada sesar aktif di situ. Nah kalau kita misalnya sudah tahu ada sesar aktif, maka tingkat kesiap-siagaan kita menjadi lebih tinggi. Nah ini penting untuk masyarakat mempersiapkan diri dalam rangka mitigasi, dalam rangka pengurangan risiko bencana. Jadi ini kita sedang menganalisis data gempa bumi berdasarkan rekaman yang kita pasang di Utara Sumatera. Nah wilayahnya dapat dilihat di peta yang ini. Nah kita sedang menganalisis data gempanya. Ini disebut dengan waveform. Jadi yang kita analisis adalah menentukan lokasi gempanya. Nah yang bagian yang merah ini merupakan fase gombang P dan yang berwarna biru ini merupakan fase dari gombang S. Nah dari penentuan fase gombang ini, maka kita dapatkan lokasi gempa seperti yang ditunjukkan pada peta yang di bagian kanan ini. Jadi ini merupakan hasil pengolahan dari data yang direkam tahun 2020. Nah data yang kita dapatkan disini sudah cukup banyak, namun saya hanya berfokus pada wilayah Kidijaya. Di mana disini saya mengkaji struktur patahannya dan juga bagaimana struktur di bawah permukaan di Kidijaya. Sehingga nantinya kita dapatkan struktur tiga dimensinya dan akan digunakan untuk mitigasi kebencanaan. Seperti itu Pak. Seperti yang bisa dilihat, yang ini merupakan wilayah Kidijaya dan data yang didapat sudah cukup banyak. Walaupun pengolahan datanya masih setengah dari data keseluruhan. Seperti itu. Ya disini saya sedang mengerjakan tentang penelitian seismik azad. Dimana seismik azad ini saya analisis untuk satu wilayah Sumatera. Yang menggunakan data gempa yang telah dianalisis berupa realokasi. Dimana disini bisa kita lihat bahwa sebaran gempanya Satu Sumatera. Dari menggunakan data gempa ini, Satu Sumatera ini. Disini ketika kita sudah mendapatkan data gempa yang sudah direlokasi di analisis sebelumnya. Kemudian kita analisis berupa metode probabilistik di seismik azad. Sehingga kita mendapatkan intensitas yang kita inginkan. Yaitu intensitas percepatan tanah atau disebut dengan TGA. Untuk wilayah Sumatera. Nah disini kita bisa mengidentifikasi atau menganalisis wilayah-wilayah yang memiliki intensitas percepatan tanah yang baik rendah ataupun moyang tinggi. Perbedaan warnanya ini, disini kita bisa lihat bahwa yang warna merah menuju ke warna biru tua ini menunjukkan bahwa semakin dia berwarna merah, dia memiliki intensitas percepatan tanah yang besar. Sedangkan yang warnanya yang agak sedikit biru ini menunjukkan nilai intensitas percepatan tanah yang rendah. Ini menunjukkan bahwa dengan nilai intensitas tertentu, karakteristik tanah tersebut memiliki potensi percepatan tanah yang tinggi ataupun rendah berdasarkan warna-warna yang ada disini. Baik, saya menganalisis struktur kerak bumi Namibia menggunakan data gempa yang tersedia. Namibia itu sendiri merupakan negara yang berada di Afrika bagian selatan. Nah, dari data gempa bumi tersebut nantinya akan dilakukan tomografi seismik yang dapat mencitrakan struktur tiga dimensi dari Namibia itu sendiri. Nah, struktur tiga dimensi dari wilayah Namibia tersebut dapat merepresentasikan struktur apa saja atau batuan apa saja yang terdapat di wilayah Namibia dengan cara mengetahuinya berdasarkan nilai kecepatan yang diperoleh dari tomografi seismik tersebut. Nah, ini merupakan penampang horizontal di wilayah Namibia. Nah, disini saya mengambil bagian cross-section B yang dapat menunjukkan garis patahan dan warna-warna tersebut merepresentasikan nilai dari batuan yang ada di wilayah Namibia. Contohnya yang warna hijau ini, ini dengan nilainya itu 5,5 hingga 6 km persekan. Nah, itu menandakan batuan tersebut adalah batuan granit. Kemudian dari struktur itu sendiri kita dapat mengetahui adanya lapisan-lapisan di wilayah tersebut. Nah, disini sendiri terdapat lima lapisan. Dengan lapisan pertama itu ada kerak bumi bagian atas, kemudian ada kerak bumi bagian bawah, dan ini sudah termasuk ke area mantel bumi. Nah, ini adalah hasil observasi gempa bumi menggunakan peralatan sensor yang cukup banyak. Disini ada yang warna putih, segitiga putih. Ini adalah sensor-sensor yang kita pasang sangat rapat disini ya. Kemudian ada juga yang warna hijau, yang segitiga warna hijau itu sensor yang ada di Aceh Besar. Jadi totalnya sekitar lebih dari 100 sensor. Dari hasil observasi sementara, kita melihat bahwa gempa bumi yang sangat sering terjadi itu di daerah Tangsi Gempang. Tetapi yang menarik sebenarnya dari Tangsi sampai ke Sabang itu lumayan aktif ya, sangat aktif. Ada banyak sekali gempa. Tetapi yang dari Tangsi sampai ke Pulau Aceh, cuma ada satu lokasi yang aktif itu di Janto. Dari Janto ke Pulau Aceh itu tidak ada aktivitas yang signifikan. Kemudian sampai sekarang, gempa bumi di Pidijaya masih terus berlangsung. Lalu ada satu kluster yang kita selama ini belum pernah temukan adalah adanya kluster di bagian utara. Di sini, nah ini kita belum pernah temukan. Nah, kita sudah menemukan di sini ternyata daerah aktif juga. Apa ini kita belum tahu. Kita belum tahu. Dan ada yang menarik karakteristik yang sementara kita lihat di sini adalah digambarkan oleh perbedaan warna. Warna ini menggambarkan kedalaman yang berbeda. Di sini, di Tangsi gempahnya cukup dangkal. Tapi di daerah dari Tangsi sampai ke Selawah, gempahnya cukup dalam. Jadi ini karakteristik yang berbeda. Nah, sementara dari Selawah sampai ke Sabang, gempahnya sekitar 6 sampai 12 km. Nah, di daerah Pidijaya juga tergolong lebih dalam dibandingkan dengan di daerah Tangsi. Nah, ini mungkin karena gempa-gempah dangkal dengan manitudo yang sangat kecil, ini direkam. Sementara, karena alatnya sangat rapat di sini. Di daerah ini kurang rapat alatnya. Mungkin ini hasil sementara dari analisis kami. Ini tapi belum analisis lanjutan sampai relokasi. Masih lokasi yang sangat awal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!